Udah abis aja? Udah abis aja, oke. Jadi sebenernya... Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Delibatah. Karakter masih bulat karena belum terdownload semua. Assalamualaikum, brother. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investiga Phone. Kali ini background setnya agak sedikit berbeda, karena sekarang kita numpang di tempatnya beauty, guys. Untuk like, share, subscribe Pricebook Beauty Channel, dan... Di Investiga Phone kali ini, ceritanya si Garaga, Dosky tuh punya ponakan dan ponakannya itu minta dibeliin sebuah tablet, bro. Jadi sekarang Mas Agung sudah membeli tablet, semoga video ini bisa menjadi gambaran buat kalian untuk rekomendasi tablet untuk ponakan kalian, untuk anak-anak kalian. Dan gue sendiri gak tau tabletnya apa sebenernya. Mas Agung, beli apa lagi nih Mas Agung? Oh gitu, baru nih. Brand Neo. Anjay Neo. Yaudah ini kita langsung aja kita unboxing ya, brother. Oke, pelan-pelan ya, bro. Sekarang gue akan unboxing dulu. Dan ini ternyata tabletnya adalah... Oh, ini yang baru itu ya, Huawei, Tia. Baik, oke. Ini adalah Huawei Mate Pad T10 Kids Edition, brother. Ini kurang lebih tampilan dari box-nya, brother. Di sini ada tulisannya Huawei Mate T10, yang mana ini pasti 10 inci, bro. Kemudian ini Kids Edition. Dan ada logonya Huawei. Kemudian ini device-nya, brother. Dan di bagian bawah ini ada tulisannya Explore It On App Gallery. Baik, kemudian kita ke bagian belakang. Sepertinya di belakang tidak ada informasi apa-apa, brother. Kita bakal beralih ke bagian samping. Nah, di sini ada tipe. Tipenya itu, bro. Tipenya itu AGR Strip W09. Warnanya itu Deep Sea Blue. Kinky-winky. Deep Sea. Lah, lah. Deep Seenya bukan itu, bro. Lebih ke deep. Udah, bisa. Bisa, nggak rusuh, bisa. Udah numpang di tempatnya Pricebook Beauty. Rusuh pula lu semua. Ada apa gerangan sih, kawan? Nih, jangan pikirin, kawan. Oke, baiklah. Ini langsung aja BEO akan buka unit dari device-nya. Wih, dih. Ntar dulu ya, bro. Ini lain dari yang lain sih, bro. Tapi kita bakal coba lihat dulu deh kelengkapannya. Ini ada SIM ejector. Pang, maju, Pang. Oke, ini SIM ejector ya, bro. Kita buka dulu lagi. Apa ini dalamnya? Bentar ya. Oh, ini ada manual book. Including sama warranty card, bro. Ini manual book. Including sama warranty card. Ada IMEI-nya juga. Di sini barcode-nya. Terus ada, apa lagi nih? Bentar ya. Ah, ini dapet USB Type-C cable. Bener, Pang. Apa di type-C? Type-C, bro. Oke, next. Di box selanjutnya ada, wow, ini ada port chargernya. Nih, kelihatan nggak? Aman ya, kelihatan. Nah, port chargernya ini outputnya 5V. 1,0A. Lanjut. Nggak ada apa-apa lagi sepertinya, bro. Ini kosong. Ntar ya, gue bongkar dulu. Kosong, nggak ada tuh. Nah, ini tampilan dari unit device-nya. Huawei. Matpad. Sumpah ini kits banget. Warnanya tuh cerah, bro. Perpaduan antara Tinky Winky, Dipsy, sama hijau gitu, bro. Tuh. Merumput ya. Gue liat-liat, sekarang lo gabut ya, Cop. Lo nggak pegang kamera. Lo ngawasin opang doang sih. Baiklah, sekarang Bewok bakal masuk sesi hands-on. Yang mana, seperti kalian tahu, ini ada pegangannya gitu, bro. Tapi gue bakal hands-on tablet-nya dulu. Ini Bewok buka. Case-nya. Oh, ini nggak bakal? Iya. Kan gue mau hands-on dulu. Nah, nih layarnya, bro. Seperti biasa, kita bakal liat kanan-kiri, atas-bawah. Di bagian, mana nih? Tuh, kalau tablet tuh, landscape ya, dia bukan portrait ya. Jadi gue bagian atas tuh, ini ya namanya. Soalnya kan kameranya di sini. Bener ya? Di bagian atas, ini terdapat tombol volume. Up and down. Kemudian ada tombol power. Dan apa lagi nih, mana gue raba-raba. Bentar ya. Ah, ini ada mic. Cil di sini. Kemudian ada mic juga. Ada dua ya, bro. Mic-nya. Dan lanjut lagi, di sebelah kanan, di sini terdapat sim tray. Bewok buka dulu ya sim tray-nya. Tadi mana ya sim ejector-nya? Oh, ini-ini. Oke, kita buka dulu sim tray-nya. Nah ini sim tray-nya. Sebenernya doski ini gak bisa pakai sim card ya, bro. Jadi wifi only. Nah ini kalian gunanya nih untuk sim tray-nya. Buat extended internal storage, bro. Jadi pakai microSD up to 512GB. Gitu. Oke, wifi only ya. Jadi sim tray-nya ini cuma berfungsi untuk slot microSD aja. Kemudian ada jack audio, 3,5mm. Di bawahnya ini ada port USB Type-C dan juga speaker. Kelihatan, Pang? Aman ya? Bewok bakal bergeser ke bagian bawah. Yang mana di bagian bawah ini gak ada apa-apa. Kosong. Oke ya. Lanjut, bergeser lagi ke bagian samping. Nah, di sini ada speaker, bro. Bener, jadi stereo speakernya. Bener, kanan-kiri ya, bro. Speakernya stereo. Lanjut, di bagian belakang kita bergeser. Oke. Di sini terdapat kamera belakang. Yang punya resolusi 5MP, brother. Kemudian ini ada model dan segala macam. Kurang lebih sama seperti yang di kardus tadi. Dan sekarang kita bakal nyalain unit dari device-nya, bro. Seperti biasa, Bewok akan setup terlebih dahulu. Jadi, tunggu dulu ya, brother. Baiklah, ini sudah Bewok setup. Kita akan sedikit ngebahas masalah tampilan depan, including layar dan juga kamera depan. Jadi, brother. Tablet ini, bentang layarnya itu sebenarnya cuma 9,7 inci. Gitu, bro. Ini bentang layarnya 9,7 inci. Kemudian, di bagian atas ini nyelip kamera selfie. Resolusinya 2MP. Kamera selfie, resolusinya 2MP. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian set. Eh, by the way. Ini tuh layarnya HD ya, brother. Dan sudah dapat sertifikasi. Nih. Ini ada eye blue light dan segala macam. Ini ada eye convert. Kemudian, mana ini di bagian setting sini? Jadi, kalau misalkan anak kalian atau ponakan kalian nonton video di tablet ini aman, bro. Karena ada eye convert-nya. Tuh, kalau gue nyalain. Fiturnya sebenarnya namanya ini eye convert. Tapi sebenarnya Doski ini sudah mendapatkan sertifikasi low blue light TUV Rheinline, bro. Jadi, aman buat mata kita. Kalau misalkan nonton video ataupun apapun di tablet ini berlama-lama gitu, brother. Sekarang, Bewok bawa masuk ke bagian setting. Dan di sini gue bakal ngecek about tablet. Seperti yang sudah diberikan informasikan, device namenya Huawei Mate PT. Modelnya juga sama. Dan ini seperti ciri khasnya Huawei. Dia tuh pakenya e-MIUI versionnya itu 10.1.0, brother. Android versionnya ini 10 ataupun 10. Prosesornya ini Huawei Kirin 710A. Memang Huawei selamatnya Kirin ya, bro? Kemudian RAM-nya 2GB. Internal storage-nya 32GB. Yang bisa di-extend sampai 512GB pakai SD card. Yang tadi ada di SIM tray-nya. Resolusinya 1280x800. Kurang lebih seperti itu, brother. Dan sekarang, Bewok akan masukin si Huawei Mate PT-nya ini ke dalam silicon case-nya. Oke. Pada repot, lighting di belakang repot ya kan? Abis rendup, tiba-tiba terang atas ke muka gue ya kan? Ribet. Dan sekarang kita akan ngebahas masalah bahan dari silicon case-nya ini yang ternyata terbuat dari Food Grade, brother. Food? Food? Oh, tadi kan gue udah hands-on tablet-nya ya? Sekarang kita... Hands-on itunya dong? Iya, ininya nih. Lupa gue. Oke. Ini ya, bro. Jadi, dia tuh full cover silicon case-nya. Bener-bener full cover. Dan gak mudah lepas sebenernya. Kalau lo gak bengkek, bengkek tuh bahasa Inggrisiannya apa? Bengkek tuh Betawi ya? Bahasa Inggrisiannya apa? Kalau kita gak paksa untuk lepas, dia gak akan mudah lepas gitu, bro. Congkel banget. Iya, congkel mungkin kali ya. Bahasa yang lebih tepat ya. Nah, ini gak bakal lepas, bro. Jadi, dia fit banget ukurannya, silicon case-nya. Kemudian dia full cover. Dan di sini tulisannya Huawei. Warnanya tuh fresh banget. Anak kecil. Dan pegangannya ini nih, gak cuma bisa berfungsi sebagai pegangan. Ini pegangan, bukan sebarang pegangan. Cakep. Bisa buat stand juga, bro. Sabi gak sih? Sabi. Sabian. Iya, Nisa. Sabian. Oke, bisa fokus lagi ke tablet. Dan di bagian belakangnya, set. Anjay. Di sini tuh ada pen-nya, bro. Itu pen? Iya. Yang mana menurut gue nih, pen-nya ini tuh kayak... Pen? Bukan dong. Pen-nya kayak pen. Iya, bener sih. Pen-nya tuh kayak lebih membel gitu loh, bro. Membel? Iya. Kalo. Iya dong. Iya, bener. Membelnya membel wrap gak? Bubble wrap. Membel wrap. Bisa lanjut? Boleh. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Huawei juga, brother. Mana? Dan ini. Mana, bang? Nih, ini tulisan Huawei. Nih. Oh, itu? Dan bahan belakangnya ini. Kayak ada alur-alurnya gitu loh. Jadi, supaya gak licin pas dipegang. Yang halus banget bahan back cover-nya. Iya. Iya. Nah, seperti yang sudah Beok mention di awal, ini tuh terbuat dari bahannya tuh food grade. Silicon case-nya. Sehingga, lo tau gak sih bahan-bahan food grade tuh banyak banget dipakai untuk mainan anak-anak yang sering digigit. Jadi, buat kalian yang punya anak, yang punya anak, yang sayang anak, yang sayang ponakan. Aku udah jalan anaknya, Bang. Bukan dong. Jadi, aman, Bro. Kalau misalkan digigit-gigit. Dan ini antibakteri juga. Gitu. Dan ini nge-nih, supaya ponakan lo atau anak lo tuh lebih aman. Kalau dibawa gini kan kadang suka jatuh. Cengkeramannya kurang kuat. Kalau begini kan, misalnya nih, gue ngasih buat ponakan gue nih si Davi kan. Vi mau kemana, Vi? Biasa om mau les. Anjay, lesnya pake tablet, Bro. Aduh, muncret. Nah, ini dengan adanya case ini, brother. Pihak Huawei itu mengklaim bahwa ini fall resistant gitu. Jadi, anti-shock memang terlihat banget karena memang bahannya ini tebal banget. Terpancar dari. Anjay. Terpancar dari. Ini tuh, light kan kelihatan ini tebal? Kelihatan kan? Terus, di sini juga, di bagian kameranya. Kameranya tuh ketutup. Padahal kameranya tuh udah nonjol. Nah, ketutup. Nah, sehingga ini tuh aman banget. Buat kalian yang punya anak dan punya ponakan yang... Sugeras. Makan gue, makan gue lah. Gak bisa diem, makan susut. Dah, sejatuh. Ini anti-shock juga, bro. Karena memang tebal. Jadi aman. Karena memang ini full cover seperti yang sudah gue bilang tadi. Jadi, nih. Tapi jatuhnya adalah jatuh wajar. Jatuh wajar enak kecil paling. Ya, om jatuh. Gitu. Dari cover, sekarang kita akan balik lagi ke belakang untuk ngebahas masalah stylus pen-nya. Lihat deh. Ini tuh senada. Sama... Senada. Ya Allah. Saipul, saipul. Senada banget sama silicon cover-nya. Dan ini jangan khawatir banget. Kalau misalkan hilang. Karena ini ada... Apa? Ada talinya. Biasanya. Kadang-kadang kan kalau bawa chill tuh ya. Anak-anak kecil. Dikasih ginian. Terus tiba-tiba hilang. Nggak tahu kemana. Nah, untuk menyiasatinya ternyata si pihak Huawei tuh ngasih talinya ini yang nempel, nyatu, nyikat di sini. Jadi, nggak mungkin hilang. Dan bentuknya juga pas banget sih buat anak kecil. Kalau gue sih kayaknya kekecilan. Kan ini memang tablet buat anak kecil ya, bro. Sekarang kita bakal coba experiences. Tuh, bro. Empuk ya? Empuk banget. Dan ini tuh cocok banget buat anak kecil memang sih. Jangan khawatir bisa bikin gores layar. Karena ini bahannya membel. Dan nggak runcing gitu. Tumpul. Sekarang kita akan ngebahas kira-kira apa aja sih yang menarik dari si tablet ini. Tadi kan udah hands on. Kemudian udah kita unboxing juga. Gue pengen tahu nih kelebihan tablet si Kids Edition ini dari tablet yang lain itu apa. Nah, setelah gue lihat-lihat dan gue telah ah. Di sini tuh ada yang namanya Kids Corner. Walaupun sebenarnya Kids Corner ini udah ada dan dipunyaiin sama beberapa device lain. Tapi, bro. Ternyata Bewok mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Yang mana gue tuh dapet aplikasi sama Azum. Azumi. Nah, yang mana aplikasi Azumi ini, brother. Kalau misalkan lo beli, itu tuh harganya lo berlangganan Rp 52.000 per bulan. Nah, dengan membeli Huawei MedPad ini, kita tuh bisa dapet gratis ternyata, bro. Wow. Iya, selama satu tahun. Lumayan banget kan, ya? Tonton aja apa, emang? Nah, banyak-banyak banget tuh. Banyak banget deh beberapa film yang bisa lo tonton gitu, bro. Selain Azumi, gue juga ngedapetin Baby Bus ini secara gratis. Yang mana kalau misalkan lo beli, ini harganya itu Rp 42.000 per bulan. Nah, ini gratisnya selama 3 bulan, bro. Yang mana kalau misalkan lo bayar per bulan itu Rp 42.000 untuk si Baby Bus. Kita buka ya. Tuh, gemes, kan? Gemes, bro. Baby Bus. Baby Bus. Tuh, mau main apa juga bisa. Tuh. Coba. Salah dong. Eh, apaan sih? Oh, ini, ini. Kok gue, kok gue ituan sih? Ini kroy song. Oke. Tuh, gemes, kan, bro? Jadi, brother, seperti yang sudah Beok mention di awal, Huawei MatePad Test Pool Kids ini tuh punya dual green speaker, bro. Yang mana keluar audionya tuh jadi stereo. Dan bertenaga gitu. Nah, teknologinya doski tuh nyebutnya Huawei Houston 6.1. Kenceng jadi suaranya. Nah, kalau misalkan mau keluar dari Kids Corner, lo masuk ke sini nih, pojok kiri kanan. Eh, pojok kiri kanan. Pojok kiri atas. Kemudian yang keluarnya, terus masukin pin yang tadi. Tuh, keluar deh dari Kids Corner. Dan, kalau misalkan lo semua, misalnya kurang dengan beberapa yang ada di Kids Corner buat anak-anak lo, jangan khawatir karena kalian juga bisa download beberapa game di Apps Gallery, brother. Banyak banget ratusan ribu yang bisa kalian download gamenya. Sekarang, Beok bakal kembali masuk ke Kids Corner. Setelah tadi masuk ke Apps Gallery. Nah, gue bakal ngebahas beberapa fitur yang terdapat di Kids Corner-nya. Betul. Terima kasih, Aco. Terima kasih, sama-sama. Dan menariknya ya, bro. Lo tau gak sih, kadang tuh anak kecil, gak tau angka 1, 2, 3, tapi dia tau polanya kadang-kadang. Abis dari sini, abis dari sini. Oh, iya. Oh, itu. Dan ini acak, bro. Oh, iya. Gue persadar. Supaya ini tuh lebih aman buat anak-anak kecil, supaya dia tuh gak bisa keluar dari Kids Corner secara sembarangan. Gitu. Duanya di sini. Tuh. Gitu, bro. Beneran, tetap udah keluar lagi. Oke, gue bakal sedikit ngebahas masalah beberapa fitur yang ada di Kids Corner. Ini menarik banget menurut Bewo, karena di sini ada eye protection yang tadi sudah gue bahas. Blue light filter. Untuk menghindari mata sakit, bro. Dan ini uniknya, dia tuh punya yang namanya posture alerts. Dan juga bumpy road alerts. Posture alerts itu, kadang-kadang anak-anak kecil, ponakan kita ataupun anak kita, mereka tuh suka banget mainin handphone sambil tiduran. Yang mana itu gak bagus banget buat kesehatan matanya dia. Gitu. Nah ini, kalau misalkan gue mainnya sambil tiduran, bentar ya, gini nih, dia akan bunyi. Bentar, gue, volumenya gue kecengin dulu nih. Gue ceritain sambil tiduran nih. Lo mau ngerjain gue doang? Gue tau lo mau ngerjain gue doang! Tuh. Sit up straight. Tuh, keliatan kan? Tuh. Playing while lying down is not... Bro. Isn't good for you. Jadi, kan kadang takutnya bahaya ya. I'm downing. Iya, iya, tau ngerti. Tau, 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 tau. Gue cuman ngetes fitur lo doang. Bukan berarti gue tuh sambil tiduran, bro. Atau kadang suka bahaya banget gak sih? Tablet kan gede ya, bro. Kalau sambil tiduran, tiba-tiba dia ngantuk. Parr, ya kan? Gini. Sering terjadi di dunia persilatan, bro. Gue sendiri aja. Karena kalau sambil tiduran gitu main handphone, pernah gak sih lo? Tiba-tiba gini. Kena gigi atau bibir, saryawan gitu. Nah, selain posture alerts, disini juga ada bumpy road alerts. Yang mana kalau misalkan anak kecil mainin handphone, nonton video, main game, di mobil tuh gak bagus. Karena goncangannya tuh kencang, gitu loh. Jadi gak bagus buat kesehatan mata. Nah, ini juga ada alertnya, bro. Kalau misalkan bewok. Misalkan pura-pura di mobil ya. Cet-cet-cet-cet-cet. Cet, goyang-goyang. It's too bumpy. Kemudian setelah bumper road alert, disini tuh ada e-book mode. Yang mana nanti warnanya tuh akan berubah jadi... Jadi black and white selayaknya kita lagi ngebaca buku, bro. Ini bagus banget supaya menjaga kesehatan mata, anak ataupun ponakan kita, brother. Setelah dari eye protection, bewok akan beralih ke thumb management. Yang mana ini tuh bagus banget untuk ngasih anak-anak kita schedule buat main tablet cuma setengah jam, misal dalam sehari. Cuma 45 menit, cuma 60 menit. Ini tuh bisa di-set. Schedulnya. Kalau misalkan set daily limit, ini gue mau cek, gue kasih misalkan ponakan gue 45 menit aja deh. Gitu mainnya. Bisa, bro. Gitu. Jadi setelah 45 menit berakhir, tabletnya ini akan mati. Sehingga tidak terlalu banyak main game. Bocil-bocilnya. Gitu, bro. Dari time management, ini ganti dulu deh jadi no limit. Kita akan beralih ke app management yang mana kita bisa meng-customize aplikasi yang mau kita tampilkan di Kids Corner. Gak semua aplikasi. Yang kita cek list aja yang bisa masuk di Kids Corner. Sehingga ini lebih aman ya, bro. Untuk anak-anak ataupun untuk ponakan kita. Gitu. Setelah apps management, di bawahnya ada content management. Ini juga sama. Jadi di Kids Corner ini nantinya gak akan menampilkan semua foto. Kalian cuma add foto yang kalian butuhkan aja. yang sekiranya tuh layak buat dimasukin dan dilihat sama anak-anak disini fotonya. Dan terakhir, disini ada sistem setting. Seperti biasa lah ini. Kurang lebih. Kemudian yang terakhir, profilnya ini tuh bisa dirubah, brother. Tuh. Fotonya bisa diganti dengan foto anak ataupun ponakan kalian. Namanya bisa diganti. Gendernya bisa diganti. Tanggal ulang tahunnya juga bisa terlihat disini, bro. Di profilnya. Kids Profile. Seru ya? Gemes banget tau liatnya. Halo guys, sekarang gue udah sama. Jadi tiba-tiba suara gue pelan. Halo guys, sekarang gue udah sama Tobi. Hai guys. Segitu dong. Hai guys. Nama aku. Tobi malu. Tobi malu. Jadi Tobi sekarang akan experience us menggunakan si Huawei. MadPad ini, bro. Gitu. Jadi Tobi akan main yang ada di Kids Corner. Tobi mau pilih yang mana? Nah ini juga buat melatih kecerdasan anak juga, bro. Karena di Baby Boss ini kalian tuh harus milih sesuai warna. Gitu loh. Jadi untuk pengenalan warna. Bagus juga nih buat ngedidik anak-anak ataupun ponakan kita. Oke. Kamu mau pake ini enggak? Kamu pake pennya enggak? Nih biar seru tau. Bisa. Bisa. Ya. Kalau yang bom, jangan di... Itu nak. Jangan di... Iya, jangan di beset. Eh, kok beset sih? Jangan dipotong. Kok beset? Abis ini mau main apa lagi? Semuanya. Mau main semuanya. Boleh, boleh. Tobi tau enggak? Ini kan? Ini? Ini kan tabletnya. Dia keseru ini. Mau dulu. Mau keseru ini. Udah abis aja. Udah abis aja. Oke. Jadi sebenarnya. Gimana kalau tablet ini Tobi bawa pulang? Mau enggak? Baiklah. Baiklah. Kamu mau bawa pulang. Ini mau buat kamu. Oh, dia. Tetep bro. Sambil ngobrol, sambil mencet, terus dia main lagi. Jadi, brother. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian nih, lagi nyari rekomendasi tablet, sekiranya harganya... Tobi kecilin dikit dulu ya. Oh, mau closing boleh. Gak apa-apa kan ya? Jadi kesimpulannya adalah, kalau kalian lagi nyari tablet rekomendasi yang harganya sekitar 2 jutaan, ini memang rekomendasi tablet yang cukup recommended, bro. Karena ini sudah bisa di-pre-order dari tanggal 16 sampai tanggal 25 Jun. itu harganya 2 juta 899 ribu dengan berbagai macam promo yang bisa kalian lihat di scene ini. Selain promo-promo tersebut, ya seperti yang udah gue sebutkan tadi ya, bro. Karena tablet ini tuh recommended. Kenapa gue bilang gitu? Karena di Kids Corner-nya, lu tuh bisa mendapatkan 2 aplikasi secara gratis cuma-cuma itu sampai setahun. Bisa bantuin kelas ini atau bisa? Sabar ya. Iya, tunggu sabar ya. Selain itu, brother. Udah ada sertifikasi TV Renlain juga, bro. Eye Convert yang sudah gue sebutkan tadi. Terus di Kids Corner-nya itu juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian gunakan juga. Seperti kalau misalkan anak ataupun kean-anakan kalian mainnya sambil tiduran, itu ada alert-nya, atau main handphone sambil di mobil itu ada alert-nya juga. Terus bisa di-timing juga. Berapa lama tablet ini bisa dimainkan sama anak-anak setelah itu bisa dimatiin juga. Ada mode e-book juga, bro. Pokoknya banyak banget beberapa kelebihan yang dimiliki sama si tablet ini. Memang sih, brother. Walaupun layarnya memang masih HD, belum AMOLED, ya wajar, bayang rasa. Karena memang harganya juga ya affordable sih, bro. Kalau pakai AMOLED, lebih mahal lagi sih ya, bayang rasa. Selain itu juga sangat disayangkan memang ini belum ada IP-rate. penting. Jadi harus hati-hati banget, jangan sampai keceplung air. Apanya yang lama, ganteng? Kami lama datang ke sini. Oh gitu. Yaudah sabar ya. Habis ini, kamu main dulu aja nanti. Gitu ya, bro. Kurang lebih seperti itulah. Jangan lupa like, komen, share juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga videonya mencerahkan mata kalian yang lagi nyari tablet dengan harga yang menurut gue affordable. 2 jutaan. Takis, brother. Kalau mau takis, link pembeliannya belajar di kolom description. Beok pamit. Bye, Tobi. Bilang dong. Bye. Bye kesana. Gak bisa, bro. Gak apa-apa.